Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat para sahabat Bang Rai Lampung Kali ini saya berada di pulau Nusa Kambangan Ada masjid Nah ini ada jalan menuju Ilpe ya kawalnya Tetapi Disini saya akan Melihatkan kepada kalian Yang mana di pulau Nusa Kambangan ini Ada goa yang bernama Masjid Sela Yang mana masyarakat setempat ini mempercayai adalah Ini adalah Majid Sela Yang berada di tengah pulau Nusa Kambangan Jadi Majid ini banyak sekali penziarah Dari berbagai Pelosok ataupun penjuru daerah Indonesia Nah itu kawalnya Kalian sudah bisa melihat gerbangnya Disitu ada gapura Ada pondoknya Ada sawah Ya Nah Goa masih git Sela ini Di dalamnya itu sangat luas kawan Nah Jadi kalian bisa lihat Saya sudah tepat berada di Gerbang Bisa dikatakan ini adalah gerbang utama Selamat datang di O.W Goa masih git Sela Selamat datang di objek wisata Begitu maksudnya kawalnya Buat para pengunjung Yang masuk kesini Biasanya dia isi data dulu disini Isi data dulu disini Itu bayarnya 10 ribu kawalnya Untuk masuk ke Dalam goa itu Nah ya Seperti biasa Disini ada pintunya Tetapi biasanya Orang-orang yang datang ke Masih git Sela ini kawalnya Itu laporan dulu Setidaknya dengan PRT Ataupun dengan kuncenya Nah jadi Dengan alasan Agar masuk ke dalam goa ini Mengetahui ataupun Mengerti Ya Tata cara bagaimana Adap Ya Untuk masuk ke dalam goa Masih git Sela ini Nah ya Nah karena Gue masih git Sela ini kawalnya Bukan sumbarangan Jadi harus Tahu tata syarat Tahu tata kerama Tahu Menghargai Karena tempat ini Dianggap Masyarakat luas pun Ini sebagai tempat keramat Nah ini ada Nah aman Juga ada papan Nah perhatian Bagi para penziarah Dilarang mengambil barang Tanpa seizin kuncen Melanggar resiko sendiri Jagalah Kebersihan Ya kawalnya Itu dilarang Mengambil kuncen Eh dilarang Mengambil kuncen Dilarang mengambil Benda-benda yang ada Di dalam goa ini Karena Ada Sejarahnya Bagi penziarah Mengambil Barang-barang disini Dia Tewas kawalnya Yaitu Wallahu'alam Rasya Allah Nah Pengumuman Dilarang Merusak Benda-benda Di dalam goa Tulis Menulis Nah begitulah Nah ini saya berada Di bibir goa ya Sebelum masuk goa Nah di goa itu Di dalam itu Itu sangat luas Seperti istana ya Seperti bangunan istana Coba nanti kita Coba ambil gambarnya Karena saya tidak Bawa lampu ya Nah biasanya Setiap orang yang Masuk goa Masih gitsela Dia pasti melihat Ini kawalnya Ya Tulisan seperti ini Aksara Apa ini Jawa ya Jawa Jawa dulu ya Jawa kuno ya Nah Saya kurang paham juga Kawannya Setelah itu kawan Biasanya Orang-orang yang masuk sini Dia langsung ke Situ kawannya Bismillahirrahmanirrahim Nah Langsung ke sini Dia buka salam disini Lihat banyak Bekas Dupa ya Nah disini Biasanya dia Doa dulu disini Dia tawasul disini Dia buka salam disini Dan disini juga ada Bedak nih Yang dipercaya Kalau wanita Memakai bedak ini Maka dia akan terlihat Cantik Cantik Percaya Tidak percaya Diserahkan kepada diri Masing-masing ya Kawannya Nah Setelah berdoa disini Setelah berdoa disini Lalu masuk dari pintu kanan Kelihatannya Dari pintu sebelah kanan ini Ini ada dua pintu Masuk dari kanan Keluar Dari Sebelah Kiri Ya Nah Setelah disini Lalu dia masuk Kesini kawan ya Nah Masuk kesini Ucap salam dulu disini Karena masyarakat setempat Mempercaya ini adalah Sebagai Majid Begitu ya Nah Setelah itu kita masuk kesini Bismillahirrahmanirrahim Ini saya sekarang berada Di dalam Goa Gak jelas ya Karena kita tidak pakai lampu Di dalam goa ini Ada Air Tapi tidak kelihatan Keluarnya dari sini Dari sebelah kiri Ya kawan ya Itu kurang lebih sedikit Cara masuk Gua Dari Dari depan Masuk terus keluar Kenapa disarankan Menghubungi kuncenya Biar mengerti Tata cara Ataupun tata kerama Di dalam goa Saya ingin masuk Kedalam Tetapi Tidak kelihatan kawannya Tidak membawa lampu Jadi hanya sebatas saja Biar lebih lengkapnya lagi Jika kalian datang kesini Itu Hubungi kuncenya ya Biar tahu tata caranya Kalau main masuk Masuk saja Nanti Ya gak tahu Tinggal masuk-masuk saja Karena luar biasa Gua ini kawannya Nah Nah Di dalam itu juga Ramai orang Ramai sekali Orang ramai Di dalam itu Tapi sayanglah Tak kita Mengganggu kan Kita tidak bawa lampu juga Tidak kelihatan Ini sebatas Kilas impu Nah Kayaknya Gua masih Gitsela ini Dipercaya oleh Masyarakat Setempat itu Ini adalah Majid Ya Sebagai majid Luar biasa Kuasa Allah Masya Allah Kawannya Nah Orang lebih seperti itu Kawannya Nanti kalau ada lampu Kita masuk ke dalam Kita Kita Apa Kita ambil gambar Di dalamnya Nah ini adalah Salah satu Salah satu Gua yang ada Di pulau Nusa Kambangan Nah Seperti itu Itu memang ada Satu pondok Itu biasanya Setiap orang Penziarah itu Dia istirahat Di situ Di pondokan ini Selamat jalan Ada tusan Selamat jalan Oke kawan-kawan semua Semoga saja Video ini Bisa bermanfaat Dan sedikit Memberikan Pengetahuan Ataupun Wawasan Ataupun Tontonan Buat Kalian Ataupun Kita Semua Share video ini Wabilahitopik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh